Halo, good morning children. How are you this morning? I'm fine, thank you. Kembali lagi bertemu sama Miss Ratna. Pagi ini, Miss akan mengajak anak-anak belajar di kegiatan buku tema diriku. Oke, kita akan mencari halaman 4 ya. Ingat, halaman 4 itu di bawah ada tulisan angka M. Angka M 4, good. Ya, kita lihat halaman 4. Ya, sudah? Oke, halaman 4 ini kita akan menebalkan titik-titik sesuai pasangan gambar. Oke, kita lihat dulu pada halaman 4 ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Gambar apa yang paling atas? Bagus, gambar mulut, gambar bibir. Boleh. Yang kedua ada gambar apa? Oke, good. Gambar tangan. Yang ketiga ada gambar? Gambar telinga. Oke, good. Kita lihat di sebelahnya. Kita akan memasangkan gambar ini sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau bibir. Ya, fungsinya untuk apa ya? Oke, untuk memunyah makanan ya. Oke, sup. Kita lihat paling bawah. Di sini ada gambar. Ya, gambar kue. Oke, jadi ini di mulutnya atau bibirnya berfungsi untuk memakan kue. Good. Yang kedua ada gambar tangan. Tangan ini, lihat garisnya. Ya, ke ujung sini ya, yang paling atas ya. Ada gambar sapu. Tangan itu juga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan. Seperti menyapu, ya. Oke, good. Yang terakhir, ada gambar apa? Ya, gambar telinga. Kalau gambar telinga, lihat jarisnya. Wow. Menunjuk gambar apa ini ya? Ya, gambar lonceng. Gambar lonceng. Kalau lonceng bersuara. Suaranya bisa didengar oleh telinga. Oke, kita coba tebalkan ya. Isti ini ya. Kita ambil klion dulu. Bebas. Anak-anak mau pilih klion warna apa? Seperti ini ya. Gambar bibir. Kita tebalkan garis putus-putusnya. Garisnya belum sempurna. Kita tarik dia. Tarik. Ya, pelan-pelan. Nyampai deh. Oke, sudah sampai. Jadi, bibirnya berfungsi untuk memakan. Bisa untuk makan kue. Oke, good. Selanjutnya ini ada tangan. Kita tebalkan garis tangannya yuk. Pelan-pelan. Cari gambar se-sapu. Jadi, tangan juga bisa digunakan untuk menyapu. Ya, bentar. Yang ketiga. Ada gambar apa? Telinga. Oke. Kita ambar telinga. Ini ditebalkan garisnya. Oke, pelan-pelan ya. Ya, garisnya sempurna menuju gambar lonceng. Jadi, fungsi telinga juga bisa mendengarkan suara lonceng. Oke, good. Seperti ini ya. Nah, anak-anak pasti bisa mengerjakannya ya. Oke, seperti ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Bye.